Intro Hari ini mumpung boleh keluar rumah ya Karena udah lama banget gak upload video Sekarang punya kesempatan untuk Makan ayam gedebuk by Next Carlos Di Tanjung Enim Masih tergolong baru di kotaku untuk kuliner ini ya Kayaknya masih di bawah semingguan gitu Dan aku penasaran karena lihat menunya enak-enak Mari kita ke sana Let's go Untuk lokasi ayam gedebuk by Next Carlos di Tanjung Enim Patokannya mudah banget Kalian cukup cari tau aja Foto studio kemajuan yang warnanya kuning-ijau itu Habis itu lulus aja ke arah sini ya Nah kalo kalian udah lulus dari alas sana Kalian bakal ngeliat ada Indomaret Disini juga yang menariknya adalah Lapangan parkirnya kita bisa bebas gitu loh Asalkan masih sopan dan teratur Di pinggir jalan pun gak apa-apa Itu dia ayam gedebuknya Selamat datang di ayam gedebuk Dia buka jam 9 pagi sampai close ordernya jam 8 malem Begitu masuk Kalian bakal ngeliat ada banyak banget meja makan Aku aja gak kayak itu gak ada berapa Lukisan temboknya bagus Dengan tagline Next Carlos yang legendaris Makan cuy Untuk pemesanan kalian Masa langsung aja ke bilik kuning ini Mas pesen dong Mbak Mbak aku sambil nge-youtube Dapak po ya Mbak? Ngerkam Dapak po ya Paket kenyang hati senang digoreng Bagian paka Nasi nyala nasi buduk Paket puas gak nanti dibakar Bagian dada Nasi nyala nasi putih Jamur goreng 1 Es rasi 1 Es grape lettuce 1 Puding keemboi 1 Untuk roli yang pedas 1 Mineral water 1 Ada lagi? Sudah Makan sini? Makan sini Mbak Mbak aku minta tolong Boleh dikecilin gak ininya Volume ya Takut copyright Kembalinya Mbak Terima kasih ya Ini nolong Boleh Masih kata Iya Oh aku lupa Nambahin disini bisa juga cuci tangan Ada toilet dan ada musola yang bersih Sebelum mulai makan Ada baiknya aku kasih tau harga dulu ya Pasti kalian nunggu-nunggu kan Untuk es rasi dan es anggur leci Ini harganya sama-sama Rp11.000 Ini nasi yang aku pesen Paket hati senang Rp28.000 Ini yang Andri pesen Paket gak nyante Rp30.000 Dengan ayam bakar Ada uduk roll Plus cabai hijau Harganya Rp29.000 Ini udah ekstra kremes Aku pesen juga jamur crispy Atau jamur goreng Rp14.000 Puding Kiamboy Rp8.000 Sudah datang ya Selamat makan Ini aku mau makan yang pertama itu Ini aku lupa namanya ya Tapi bentuknya kayak sushi Isinya itu Tempe ya Tempe Mari kita coba dulu Bismillah Pada saat makan sushi ini Mulut aku kayak gak bisa ngomong Gak bisa ngebuka ya Karena saking enaknya Kalian pernah kan Makan yang enak Tapi sampe lupa ngomong gitu loh Saking enaknya Enak banget yang ini Aku mau cocoknya pake sambal Ini sambal hijau Menurut aku malah Lebih enak kalo pake Sambal Disini menurut aku Sambal adalah key Atau sambal adalah kunci Karena sambalnya bikin enak Jujur Ini worth it banget ya Harganya under 30 ribu kayaknya tadi Sekarang aku mau lanjut Main course Mari kita berlanjut ke nasinya Tadi aku pesennya ini nasi putih Nasi uduk Mari kita makan ya Ayamnya dulu ya Ayamnya tuh kayak Kuning Kunyit Enak Bismillahirrahmanirrahim Next Carlos Gila sih emang Enak banget Pas ngunyah ayam ini Aku cuma bisa berkata Luzut ya Luzut itu Satu tingkat diatasnya Lezat Nasi ya Nasi uduk Bismillahirrahmanirrahim Nasi uduknya memang kayak Nasi uduk pada umumnya ya Tapi ini tuh kayak Lebih gurih gitu Nggak Nggak anak gitu Dikombine dengan ayamnya Coba ya Disini juga dapet Jamur Sebenernya ada kulit Tapi tadi kulitnya habis Cuma jamur Yaudah lah ya Jamur dan Nasi B aja kalau ini Tapi ayamnya best Ini kan ayamnya masih putih banget ya Tapi dalamnya tuh Nggak 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 darah gitu Jadi ini mateng Bukan tipikal ayam KFC ya Bukan tipikal ayam Magdi Ini tuh kayak Lebih ayam rumahan Tapi enak banget Serius Dan menurutku ini masih World trip banget Karena di bawah 30 ribu Dapet nasi sambal Aku mau bahas soal kremesnya ya Kalau pesen disini Pasti dapet kremes kan Menurutku kremesnya itu Kayak mirip serundeng Tapi yang ini Jauh lebih crispy sih Sudah ya Selesai makan Yang perlu kalian pesen Kalau kesini itu adalah Susi udah jelas Kalau minumannya Itu selera kalian ya Aku kurang bisa rekomendasin Karena Berdua-duanya juga enak Kalau jamur I don't think so enak Tapi ya Lumayan gitu ya Terakhir yang aku makan itu Puding Lihat dong Pudingnya kayak goyang-goyang gitu Looks good juga Aku mau makan dulu ya Ini dessert Bismillahirrahmanirrahim Lembut banget Lembut banget Ini di Lembut aja Ancur Gak perlu digikit Enak Ini juga enak Harganya murah 8 ribu Kalau gak salah Tadi ayam bakar Ini juga enak banget Kalau di compare Dengan ayam bakar padang Yang dipingin-pingin Jelas ini lebih enak ya Itu Ayamnya lembut Bumbunya enak Tapi Lebih enak lagi Kalau di combine Atau dimakan Pake sambal ijo Si sambal ijo ini Kayak cocok Di semua makanan Makan pake nasinya Si Andri enak Pake bunyaku enak Dicocol jamur enak Di sushi juga enak Pokoknya Keserah kalian Mesen apa Tapi aku rekomendasiin Cabai ijo nya Ketimbang cabai terasi nya Jangan lupa Mampir ke ayam Gedebuk Tanjung Enim Tadi udah aku kasih Liat kan patokannya Dia banyak meja Jadi Gak perlu risau Kehabisan meja Gitu ya Banyak kok Space yang bisa masuk Sini banyak Ya azan ya Andri Belum ya Jangan lupa subscribe Kim channel Kok belum subscribe ya Belum subscribe Makasih loh Andri Rema belum subscribe Rema Rema Dah Bye 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 Aku sekarang sama si Andri Gak sama si Yaya Jadi yang kangen Yaya Ya tunggu aja ya Kapan ya Kayaknya aku kelenian deh Tidak keliatan Anjung Enimnya Kenem karena matahari Aneh rainya Lo pada besain Bye Kalo kata aku lo mah dilok soal yuk Pas kau gerak-gerak yuk Fokus maju-mondur, maju-mondur